Kebahagianku di masa itu, di mana aku menari bersama teman-temanku dengan selendang batik buatan nenekku. Inilah iklan layanan masyarakat karya siswa SMK Negeri 1 Klaten. Iklan tersebut berbentuk film pendek pendidikan keluarga dengan judul Proses. Mengangkat tema kebudayaan menuju masa depan, hasil karya siswa SMK Negeri 1 Klaten ini berhasil menyabut juara 3 nasional dalam lomba film pendek tingkat pelajar yang diselenggarakan oleh Kemendikbud awal bulan November lalu. Setidaknya ada 10 siswa yang terlibat dalam pembuatannya. Di bawah pendampingan guru pembimbing, para siswa jurusan seni broadcasting dan film ini membuat film dengan durasi kurang dari 2 menit. Untuk pengambilan gambar membutuhkan waktu hingga 2 hari dan 3 hari untuk proses editing. Pembetulan dari Kemendikbud menentukan tema mengenai anak dan remaja, inspirasi Indonesia. Terus kita mengangkat tema, sub-temanya yaitu adalah membawa kebudayaan itu menuju masa depan. Itu kenapa memiliki tema itu? Karena di sisi lain banyak banget anak remaja sekarang itu yang mereka meninggalkan budaya mereka yang udah ada. Jadi lama-kelamaan kalau remaja itu gak mau melestarikan budaya yang ada, budaya itu gak akan ada lagi. Kemarin kita menjuari juara 3 di kategori iklan layanan masyarakat. Kepala SMK Negeri Satu Klaten Narimo mengaku bangga dengan prestasi yang ditorehkan siswanya tersebut. Tidak hanya kali ini namun jurusan seni broadcasting dan film SMK Negeri Satu Klaten sudah beberapa kali berhasil menjuarai beberapa lomba. Baik tingkat kabupaten maupun nasional. Dan diharapkan prestasi tersebut bisa menjadi motivasi bagi para siswa lainnya untuk terus selalu berkarya dan mengembangkan kreativitas mereka. Ya kali ini prestasi salah satu siswa SMK Negeri Satu Klaten sebagai juara tiga tingkat nasional dalam lomba film pendek iklan layanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Ini prestasi ini bisa untuk memotivasi teman-teman yang lain, pelajar yang lain terutama jurusan dan podcast. Jadi tahun-tahun berikutnya bisa untuk mengikuti lomba-lomba sejenis, syukur nanti bisa menjadi juara satu tingkat. Nasional Prokup prestasi ini sering didapatkan di pihak sekolah? Ya, untuk podcast sering kita mendapatkan juara-juara atau prestasi di bidang pembuatan film pendek. Dari Klaten, Jawa Tengah, Arya di Jogja TV